Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hasan disini kita berjumpa lagi di channel Hasan Telupa pada momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara rupiah Indonesia diperingati dengan banyak cara oleh warga negara ini teman-teman termasuk di Kota Batu salah satunya yang dilakukan oleh warga Jalan Sustam Desa Punten Kecamatan Bumi Haji Kota Batu nah di kampung ini warga berinisiatif untuk membuat bendera terpanjang teman-teman panjangnya mencapai 300 meter dengan lebar satu meter teman-teman ini murni inisiatif dari warga setempat yang ingin memberikan kesan berbeda pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia pada tahun ini teman-teman uniknya bendera ini dijahit sendiri oleh warga teman-teman dan untuk membuat bendera ini warga harus patungan mereka dengan sukarela saling bau membahu untuk membuat peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi terlihat lebih semarak teman-teman nah alamatnya disini teman-teman RT2 RW3 Desa Punten teman-teman lokasinya ada di wilayah Kecamatan Bumi Haji atau di Kota Batu bagian utara Oke teman-teman dan saat ini aku juga ingin mengajak kalian untuk melihat kemeriahan suasana dalam memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia teman-teman saat ini adalah tanggal 17 Agustus teman-teman waktunya sekitar pukul 5 sore jadi suasananya sudah agak gelap teman-teman karena memang sudah menjelang waktu maghrib namun tidak apa-apa ya karena di video ini aku hanya ingin menunjukkan kepada kalian suasana kemeriahan yang ada di wilayah Kota Batu teman-teman nah untuk mendukung suasana tersebut pemerintah Kota Batu dan lainnya telah mengimbang kepada masyarakat untuk memasang umbol-umbol teman-teman baik itu berwarna merah putih maupun warna lainnya yang penting suasananya terlihat semarak teman-teman selain umbol-umbol pemerintah juga telah meminta kepada seluruh warga Kota Batu untuk memasang bendera di setiap rumah masing-masing teman-teman nah pemasangan bendera dan umbol-umbol ini berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang teman-teman semua ini dilakukan agar ada kesan yang menarik pada momen peringatan tahun ini teman-teman walaupun sebenarnya untuk momen peringatan hari kemerdekaan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya khususnya sebelum pandemi turus Corona melanda negeri ini teman-teman namun demikian hal ini tidak membuat masyarakat Kota Batu hingga memperingati hari kemerdekaan ya teman-teman ya nah selain di rumah-rumah memang di seluruh ruah jalan baik di jalan utama maupun di jalan-jalan pedesaan memang pemasangan bendera dan lumbul-lumbul sudah terlihat semarak teman-teman nah tentunya hal ini juga berlaku di desa atau di tempat kalian ya pasti semuanya juga telah diminta untuk memasang bendera maupun numbul-lumbul khususnya yang berwarna merah putih nah untuk di wilayah Kota Batu sendiri khususnya di bagian utara wilayah Kota Batu suasananya seperti ini teman-teman nah ini masih masuk di wilayah desa Sidomulyau teman-teman nah di kanan ini adalah kios bunga barokah yang sudah cukup ternama teman-teman khususnya bagi warga luar kota yang hobi memperdayakan tanaman hias Oke kita ini menuju ke arah selatan teman-teman menuju ke arah pusat kota agar kalian juga nantinya tahu ya Bagaimana suasana atau kemeriahan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia khususnya di wilayah Kota Batu ini teman-teman kalian juga bisa membandingkan nantinya lebih meriah mana antara di kota kalian dengan di Kota Batu ini teman-teman nah ini kita sedang melintas di depan kantor desa Sidomulyau teman-teman dan di jalan sana kita masih bisa melihat indahnya gunung pancerman teman-teman gunung ini merupakan ikonnya kota batu ya oke untuk pantauan harus lalu lintas sendiri saat ini cenderung mulai meningkat teman-teman walaupun pemerintah masih melanjutkan masa pemberlakuan PPKM level 4 ya namun mobilitas warga saat ini terpantau sedikit meningkat teman-teman nah seperti yang bisa kalian lihat sendiri ini merupakan jalur utama kota batu teman-teman khususnya untuk akses menuju ke bagian utara kota batu ya saat ini kita berada di jalan bukit berbunga teman-teman jalan ini merupakan salah satu sentra penjualan tanaman hias seperti yang bisa kalian lihat sendiri di kanan kiri ini ada sekitar 200 kiosk tanaman hias teman-teman namun karena saat ini waktunya sudah menjelang maghrib ya jadi sudah banyak kiosk-kiosk tanaman hias yang sudah mulai tutup berbeda dengan masa sebelum pandemi waktu lalu saat ini memang belum terlalu ramai teman-teman khususnya untuk jumlah wisatawan yang datang ke kota batu termasuk yang mampir untuk membeli tanaman hias di tempat ini teman-teman sehingga masih belum banyak pembeli yang terlihat datang ke lokasi ini oke kita masih terus melaju teman-teman menuju ke arah pusat kota batu nantinya kita juga akan melintas di kawasan nalun-nalun kota batu teman-teman kita akan melihat bagaimana suasana kemeriaan hari kemerdekaan di wilayah pusat kota oke sebentar lagi kita akan sampai di pertigaan bendo teman-teman nah jika belok ke kiri akan menuju ke arah wilayah kecepatan karangposo kabupaten malang dan bisa terus ke arah Surabaya teman-teman nah untuk pertigaannya ada di depan ini teman-teman oke kita sudah sampai di kawasan pertigaan bendo teman-teman jika ke kiri ke arah kota malang namun jika lurus ke arah pusat kota batu teman-teman nah ini ada tulisan selamat jalan artinya kita telah meninggalkan wilayah desa sidomulyo dan mulai masuk ke wilayah kelurang sisir teman-teman kelurang sisir merupakan daerah pusat kota batu teman-teman dimana alun-alun kota batu berada ya nah mendekati kawasan pusat kota untuk arus lalu lintas juga cukup ramai teman-teman kalian bisa saksikan sendiri mobilitas warga juga cukup padat ya di jalur ini dan ini merupakan jalan berantas teman-teman dan yang belok ke kanan ini adalah jalan metro oke kita lanjut terus teman-teman sambil menikmati indahnya gunung panderman ya nah disini pemasakan umbul-umpul juga cukup semarak teman-teman di kanan kiri terlihat umbul-umpul dan bendera merah putih telah terpasang nah setelah kita sampai di pertigaan wasis ini kita belok kiri teman-teman saat ini kita sedang menuju ke arah jalan domo nah disini suasana yang juga cukup semarak banyak umbul-umpul merah putih yang terpasang teman-teman dan kawasan ini juga kawasan pertukuhan sekaligus banyak rumah makan dan kafe teman-teman dan saat ini semuanya sudah buka ya walaupun dengan jumlah pengunjung yang terbatas karena memang aturannya seperti itu teman-teman nah untuk menuju ke arah pusat kota kita belok kanan teman-teman saat ini kita masuk ke wilayah jalan Semeru untuk menuju ke wilayah Alun Arun sendiri tinggal beberapa puluh meter saja teman-teman nah saat ini kita akan melintas di depan kantor kelurahan sisir teman-teman teman-teman lokasinya ada di sebelah kanan kita nah ini teman-teman kapura menuju ke kurang sisir dan untuk wilayah Alun Alun sendiri ada di depan kita ini teman-teman nah di sebelah kanan ini kita sudah sampai di Alun Alun kita akan coba melihat sebentar teman-teman bagaimana kondisi atau suasana di kawasan Alun Alun teman-teman nah karena PPKM masih berlangsung saat ini kawasan Alun Alun masih steril teman-teman belum boleh ada kendaraan bermotor yang melintas di sekitar atau di seputar kawasan Alun Alun dan sih jalan yang sepi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh warga untuk aktivitas olahraga baik sepeda, skateboard maupun sepatu roda teman-teman nah suasana semakin gelap ya teman-teman ya oke jadi seperti itu ya teman-teman ya sekarang kita akan lanjut untuk melihat suasana di lokasi lain teman-teman oke kita sekarang akan menuju ke ruas jalan Diponegoro teman-teman dan disini harus melintasnya juga masih terpantau cukup padat nah kawasan Alun Alun jendri juga sudah mulai rame walaupun masih tertutup ini parkiran kendaraan bermotor roda 2 juga mulai padat teman-teman nah seperti waktu waktu sebelumnya di jalur ini juga nantinya masih diperlakukan sistem satu arah teman-teman jadi kendaraan dari arah kota Malang maupun dari arah pusat kota tidak bisa lurus di jalan Diponegoro ini teman-teman namun harus belok ke arah jalan WR Supratman nah sekarang kita sudah ada di ruas jalan WR Supratman teman-teman jalur ini pun sebelumnya untuk dua arah teman-teman namun sekarang juga diperlakukan satu arah yaitu ke arah barat saja ya kalau mau ke Alun Alun belokkan Amin nih teman-teman selain itu jika mau ke arah Alun Alun kita juga bisa belok kanan di jalan Sudiro teman-teman letaknya ada di depan sana sayang ya ini masih tertutup mobil jadi nggak terlihat luas jalannya oke untuk menuju ke arah Alun Alun bisa belok kanan di jalan Sudiro ini teman-teman oke sekarang kita lanjut lagi teman-teman kita masih berada di jalan WR Supratman dan disini untuk pemasangan bendera dan juga ombul-ombul tidak sebanyak di lokasi yang lain namun masih tetap ada yang memasang teman-teman nah sekarang kita sudah sampai di kawasan rumah sakit paru teman-teman yang sekarang berganti nama menjadi rumah sakit Karsa Husada rumah sakitnya pemerintah Provinsi Jatin teman-teman oke di lokasi ini kita belok kanan ke arah jalan Ahmad ya ini teman-teman dan untuk video aku kali ini sepertinya aku cukupkan sampai disini saja teman-teman kita berjumpa lagi ya di video aku selanjutnya terima kasih sudah menonton dan semoga kalian tetap sehat selalu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati